Lesti adalah anggota keluarga besar Indonesia, dilahirkan di Indonesia, memberikan warna ke Indonesia, memberikan hiburan kepada seluruh masyarakat. Pertanyaan yang kedua begini, banyak orang yang mengatakan ke saya bagaimana dengan Dedek Lesti, bagaimana Bunda Lesti. Bagaimanapun, Lesti adalah anggota keluarga besar Indonesia, dilahirkan di Indonesia, memberikan warna ke Indonesia, memberikan hiburan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dengan suaranya yang begitu indah dan merdu, dengan tingkah laku dan juga dengan tabiatnya, juga dengan gesturnya yang sangat dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya Lesti tetap menjadi anaknya Indonesia, menjadi anak kami, anak kami, anaknya Indonesia yang akan terus diberikan wadah di Indonesia. Bahwa kemudian dalam perjalanan hidup itu ada naik turun dan kemudian ada problem, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena dalam kehidupan ini tidak mungkin akan mulus selamanya, tidak mungkin akan naik selamanya, pasti akan ada naik dan turun. Disitulah fungsi keluarga, yaitu Indonesia untuk terus memberikan ruang, memberikan jalan, memback up ketika susah, dan memberikan ruang ketika dia bahagia. Untuk terus bersama-sama Indonesia, bersama-sama untuk bangkit kembali, untuk terus berkreasi, untuk terus mengisi, untuk terus mewujudkan impian-impiannya melalui Indonesia dan melalui apa yang sudah kita berikan. Jadi insya Allah, bahwa selama ini Dede Lesti, mungkin banyak yang bertanya, kenapa Dede Lesti tidak ditampilkan di TV, bukan berarti kita tidak mau, tetapi Dede Lestinya memang sedang menata diri, sedang menata hati, sedang menata hidupnya, dan kita berikan kesempatan itu seluas-luasnya kepada Dede Lesti, dan insya Allah nanti di ulang tahun Indonesia yang ke-28, Dede akan tampil untuk pertama kalinya di TV, di rumahnya sendiri seperti disampaikan Dede Lesti tadi, untuk meluapkan atau untuk menampilkan apa yang menjadi perasaan atau apa yang menjadi isi hatinya, dan juga apa yang menjadi perjuangan dia selama ini di dunia industri maupun juga di industri. Jadi insya Allah, Dede Lesti akan baik-baik saja, dan Dede Lesti juga akan bisa terus berkiprah mengisi, mewarnai industri TV maupun industri hiburan dan juga industri musik dan di Indonesia.